Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ku Hendra Max, gitu guys ya Oke guys, jadi video kali ini sesuai di jurnal dan di thumbnail Aku bakal membagikan top 1 shader yang pastinya cerah dan realistik banget gitu guys ya Mantap jiwa, aku selalu membagikan shader-seder ringan dan pastinya support di HP kalian gitu guys ya Semoga kalian suka dengan shader-seder yang aku bagikan gitu guys ya Mantap jiwa, dan ya jika kalian mencobain shadernya, kalian bisa cobain dengan cara download Ada teman-teman, kalian bisa download di link kolom gantar paling atas Disana sudah menggunakan link tentang mediafire, pasti gampang banget buat kalian download guys Dan ya sebelum download, jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menelagi cuy Mantap jiwa guys ya, dan ya tanpa ragu kita bakal langsung shock ke shadernya And skud, let's go, skud Oke teman-teman, dan ya untuk nama shader kali ini adalah Pikachu shader versi 3 ya guys ya Dan ya untuk nama kreatornya adalah Algi DP ya guys ya Jangan lupa untuk support kreatornya juga ya guys ya Dengan cara subscribe channelnya gitu guys ya Mantap jiwa, dan ya tanpa ragu kita bakal langsung shock ke shadernya And let's go cuy Oke teman-teman, dan ya aku sudah berada di dalam gamenya Oke yang pertama disini kita bakalan bahas dari pencahensklingnya dulu ya Oke seperti biasa cuy, dan ya disini juga untuk bagian pencahensklingnya di shader ini udah cukup cerah ya guys ya Mantap jiwa sekali kayak gini ya guys ya Wow di guys, oke Udah cukup cerah untuk shader ini ya guys ya Untuk bagian pencahensklingnya disini juga ada untuk bagian daun pohonnya gitu guys ya Udah bergoyang guys ya, mantap jiwa Disini juga untuk bagian rumputnya juga bergoyang teman-teman Mantap jiwa Dan udah keren banget guys ya Gimana gitu guys ya, pencahensklingnya estetik gitu Kayak vanilla gitu guys ya Dan udah keren banget ya teman-teman Wow di guys, yang paling penting disini adalah seringan banget gitu guys ya Dan udah keren banget untuk bagian pencahensklingnya Disini juga kita bakalan melihat bagian pencahensklingnya gitu guys ya Oke disini untuk bagian pencahensklingnya di dalam cave-nya kayak gini guys ya Warna kuning gini udah cukup cerah ya guys ya Mantap jiwa kayak gini ya teman-teman Mantap jiwa sekali Dan tidak bikin silau gitu guys ya Dan udah cukup pas banget untuk bagian pencahensklingnya gini Wow di guys, keren banget Dan teman-teman disini juga kita bakalan coba melihat bagian langitnya gitu guys ya Atau bagian mataharinya gitu Oke disini untuk bagian langitnya kayak gini guys ya Mantap jiwa Oke disini juga untuk bagian awan-awannya udah realistik ya guys ya Dan mataharinya juga mantap jiwa Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian langit dan awannya gitu guys ya Udah keren banget ya teman-teman Mantap jiwa dan awannya tidak bergerak ya guys ya Oke mantap jiwa kayak gini ya guys ya Mantap jiwa Disini juga kita bakalan coba melihat bagian apa ya guys ya Oke disini juga kita bakalan melihat bagian sedo-sedonya kayak gini Oke kurang lebih kayak gini ya guys ya Di seder ini kayak ada sedo-sedonya gitu Dan ya disini juga untuk bagian tanamannya tidak bergoyang guys ya Mantap jiwa sekali Dan ini membuatnya semakin lebih ringan gitu guys ya Mantap jiwa untuk seder ringan Dan disini juga untuk bagian sedo atau bayangan-bayangannya gitu guys ya Udah cukup keren ya guys ya Agak sedikit warna gelap gitu Tapi gak apa-apa lah ya teman-teman Oke selanjutnya disini juga kita bakalan coba melihat bagian airnya gitu guys ya Oke dan ya untuk bagian airnya kurang lebih kayak gini guys ya Oke mantap jiwa ya guys ya Untuk bagian airnya kayak gini warna biru bening gini ya guys ya Oke mantap jiwa sekali teman-teman Disini juga kita bakalan coba melihat bagian pinggiran airnya gitu guys ya Oke tidak bergoyang guys ya Atau tidak ada efeknya gitu Oke dan ya disini juga untuk bagian dalam airnya juga udah cukup cerah ya teman-teman Mantap jiwa sekali teman-teman Untuk bagian pencahayaan di dalam airnya kayak gini guys ya Agak sedikit warna biru agak keputih-putihan gitu ya guys ya Mantap jiwa sekali untuk bagian pencahayaan di dalam airnya Dan pastinya ini ringan banget gitu guys ya Dan udah cukup support di HP yang device-nya low gitu guys ya Udah keren banget mantap jiwa ya guys ya Dan ya disini juga untuk bagian di dalam airnya tidak ada gelombang-gelombang gitu guys ya Oke dan udah cukup simple banget Untuk bagian di dalam airnya kayak gini Dan udah keren banget ya guys ya Sama pencahayaan di dalam airnya udah cukup mantap jiwa dan cerah gitu guys ya Selanjutnya disini juga untuk bagian pencahayaan di dalam airnya Kalau dari luar gitu guys ya kayak gini ya teman-teman Udah cukup cerah mantap jiwa gitu guys ya Oke disini juga untuk bagian shadow atau bayangan-bayangannya gitu guys ya Udah cukup keren gitu ya teman-teman Mantap jiwa Tidak terlalu Redup-redup amat gitu guys ya Dan udah menyusukan banget Dan udah keren banget ya guys ya Udah mantap jiwa Dan ya kurang lebih kayak gini Kita bakal lanjut aja Ke bagian suasananya gitu guys ya And let's go Oke teman-teman Dan ya untuk suasana yang pertama Disini adalah Suasana sunrise-nya gitu guys ya Atau suasana matahari terbitnya teman-teman Oke Dan ya disini juga Untuk bagian langitnya Udah cukup keren ya guys ya Dan udah gimana gitu guys ya Estetik banget Bersama awan-awannya gini Wow Guys udah mantap jiwa gitu guys ya Wow mantap jiwa sekali Dan udah kayak gimana gitu guys ya Gradasi langitnya udah mantap jiwa Dan disana juga ada mataharinya Yang realistik banget gitu guys ya Dan disini juga Untuk bagian pancaran cahaya mataharinya Juga udah oke ya guys ya Mantap jiwa sekali teman-teman Dan ya disini juga Untuk bagian sunrise-nya Udah cukup cerah ya guys ya Mantap jiwa kayak gini Wow Guys oke Untuk bagian sinar mataharinya Kayak warna kuning gitu guys ya Dan dipadukan dengan langit ya Warna biru gitu guys ya Wow mantap jiwa sekali Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian suasana sunrise-nya Gitu guys ya Kita bakal lanjut aja Ke bagian suasana sunset-nya Gitu guys ya And let's go Oke teman-teman dan ya Disini juga untuk Suasana sunset-nya Oke Atau suasana matahari terpenamanya Oke Kayak gini Guys ya mantap jiwa sekali Disini juga Untuk bagian Pencahayaan-pencahayaannya Kayak Masih kayak warna kuning gitu Dan untuk bagian langitnya Juga udah keren banget Gini guys ya Gradasi langitnya Udah mantap jiwa Mantap jiwa sekali Ditambah sama awan Yang realistik banget Gitu guys ya Dan mataharinya juga Udah keren banget Gitu guys ya Mantap jiwa Dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian sunset-nya Gitu guys ya Mantap jiwa Disini untuk bagian Pencahayaannya Kayak udah mulai Agak sedikit Redup gitu Gitu guys ya Gelap Dan ya kayak gini ya Rerman udah mau malem Gini guys ya Oke Disini juga untuk bagian langitnya Udah mulai Lebih estetik gitu guys ya Warna merah Merah muda Gini Wow Guys Oke Dan ya kemudian Untuk bagian nightnya Gitu guys ya Atau suasana malemnya Kayak gini Gitu guys ya Wow Guys udah keren banget Gitu guys ya Untuk bagian perubahan Suasananya Kayak gini Dan ya disini juga Untuk bagian Suasananya Kayak warna kuning Gini guys ya Nah kayak gitu Oke Mantap jiwa Rerman Disana juga Untuk bagian bulannya Gitu guys ya Oke Wow Guys Oke Untuk bagian bulannya Kayak gini Rerman mantap jiwa Sekali Masih bulat Kayak gitu Oke Disini juga Untuk bagian Langitnya Dipenuhin Dengan bintang-bintangnya Gini guys ya Oke Mantap jiwa Tipis-tipis Gini ya Rerman Mantap jiwa Oke Kurang lebih kayak gini Untuk bagian Langit malemnya Kayak gini ya Mantap jiwa Sekali Udah keren banget Gitu guys ya Dan ya Kurang lebih kayak gitu Disini juga Untuk bagian Pencahayaan malemnya Juga udah cukup Keren nih guys ya Warna kuning kayak gini Jadi lebih kayak Menyala gitu guys ya Oke Coba kita bakalan Melihat Bagian pencahayaan malemnya Kalau dari bawah Gitu guys ya Oke Kurang lebih kayak gini Rerman Untuk bagian pencahayaan malemnya Udah mantap jiwa Gitu banget Gitu guys ya Dan udah sangat Menyusukkan banget Sama suasana malemnya Gitu guys ya Dan ya Kurang lebih kayak gini Kita bakalan coba lanjut Ke bagian Midnightnya Gitu guys ya And let's go Oke Rerman Dan ya Untuk suasana midnightnya Kurang lebih kayak gini Gitu guys ya Oke Dan ya Udah cukup keren banget Gitu guys ya Oke Disana juga ada Bulannya gitu Wow Guys Oke Untuk bagian bulannya Kayak diselimuti Dengan awan gitu Gitu guys ya Wow Jadi lebih keren banget Gitu guys ya Untuk bagian Suasana malemnya Tengah malemnya Gitu guys ya Dan ya Udah keren banget Untuk bagian Bagian awannya Gitu mantap jiwa Dan ya Untuk bagian Langit malemnya Juga udah cukup keren Oke Kurang lebih kayak gini ya Kita bakal lanjut aja Ke bagian hujannya Gitu guys ya And let's go Oke Rerman Dan ya Untuk suasana hujannya Kurang lebih kayak gini Gitu guys ya Oke Disana juga Untuk bagian langitnya Udah kayak mendung gitu Gitu guys ya Dan ya Disini juga Untuk bagian rintikan air hujannya Masih seperti biasa Kayak gini ya Rerman Mantap jiwa Oke Dan ya Disini juga Untuk bagian langitnya Juga udah keren banget Gitu ya Kayak warna buah abu gitu Dan agak sedikit Gelap gitu Untuk bagian Pandangan jarak jauhnya Gitu ya Dan ya Kurang lebih kayak gini Kita bakal lanjut aja Ke bagian nethernya Gitu guys ya And let's go Oke Rerman Dan ya Aku sudah berada Di dalam nethernya Oke Dan ya Untuk bagian nethernya Kurang lebih kayak gini Gitu ya Oke Mantap jiwa sekali Rerman Untuk bagian nethernya Disini juga Untuk bagian pencahayaannya Kayak sedikit Agak orange Agak kemerah-merahan Gitu guys ya Kayak jingga gitu Agak kemerah-merahan Gini ya Rerman Mantap jiwa Dan ya Disini juga Untuk pandangan jarak jauhnya Masih agak gelap ya Dan untuk bagian nethernya Kayak gini Wow Di guys Oke Dan ya Kurang lebih kayak gini Rerman Untuk bagian nethernya Kita bakal langsung balik aja And let's go Oke guys Mungkin sekian dulu Videoku kali ini Jika kalian suka dengan shadernya Atau mencobain shadernya Gitu guys ya Kalian bisa cobain Dengan cara download Kalian bisa download Di link kolom komentar Paling atas Disana sudah menggunakan LinkedIn Mediafire Apasih gampang banget Buat kalian download guys Dan ya Sebelum download Jangan lupa ditinggalkan Like, Comment, and Subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar aku lebih berusaha lagi Untuk membuat video-video Yang lebih merlegi cuy Mantap Jawa guys ya Dan ya Aku Enra Max And to next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax